Halo, aku Valen Dan aku Ririn Dua manusia yang gak jelas yang akan nemenin kalian Selama beberapa menit ke depan Untuk ngomongin hal yang gak jelas juga Boong guys Hai guys, kembali lagi dengan Aku Valen Dan aku Ririn Jadi, aku mau nanya kabar nih sebenernya sama kamu Tapi kita ketemu siap hari Terus, enaknya nanya apa ya? Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Hahaha Oke, cukup ya guys Sekarang fokus Ke aku dan Ririn Jadi, disini kita mau ngapain nih Kemarin kan Aku sama Valen udah open Q&A Di Instagram kita masing-masing Buat nyempetin kalian Tanya-tanya sama kita, tanya apa aja Dan di video kali ini Kita mau jawabin beberapa pertanyaan Sambil ngobrol-ngobrol Santai aja sih Val Oke, jadi aku sama Ririn tuh orangnya Suka bersama sih gak ini? Masuk sat-sat-sat-sat gitu lah Masuk aja ya guys Ke pertanyaan yang pertama Dari Adnikenda underscore Tunggu 4 bulan di Semarang Aduh, lumayan banyak sih Ken Mulai dari perbedaan bahasa Yang padahal sama-sama Jawa Tapi tetep aja beda Terlalu banget guys Jadi Ririn tuh kalau di kelas tuh Kayak boleh Tapi gak boleh Jadi, kadang tuh aku juga Yang harus jemahin Betul, dia sangat teman Besalnya Ririn ke temen-temen gitu Betul Enya harus Buat kamus bahasa ngapa Betul Terus, kultur chef yang kedua tuh Dari selera makan orang Semarang Yang beda sama Orang buruk kartoal Aku dari buruk kartoal Nah itu beda banget sih Kalau disini kan selera makanannya Kayak yang manis-manis Yang kayak lauk pun manis Tapi tempatku tuh gak jadi Ya agak kultur chef dikit lah Contohnya apa sih Paling beda itu? Toto sih Setelahnya Soto disini kan pake nasi tuh Nah kalau di tempatku tuh gak Kan setelahnya mau pake nasi Nah walaupun ketupat-ketupat Dan jadi kayak beda banget Sama yang disini Menurut kamu nih Enak Soto pake nasi Atau pake ketupat Enak dua-duanya sih Dan enak yang pake nasi Ketupat juga enak Tapi tetep buatan rumah terbest Karena gratis sih Betul, 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 betul Oke jadi Kulturshipnya gitu aja ya kan Jawab ya Oke selanjutnya Gantian pertanyaan yang ditujuin Buat aku ya guys Ini dari At Ulan.oktvn Spill tempat ngedate yang seru Aduh cocok banget pertanyaannya Buat Valen yang asli Semarang Sebenernya kok bukan asli Semarang sih Sebenernya orang gue enggak Tapi tau banyak tentang Semarang loh ya Tau sih Tau-tau Nah mainku tuh Kebanyakan emang Sebenernya di Semarang sih Karena sekolahku juga di Semarang kan Oke Ada beberapa opsi nih Kalau kalian suka alam-alam Semarang tuh juga banyak curug Ada curug lawe Curug Semirang Dan bendowo Dan lokasinya tuh Di Ungaran Jadi kalian tinggal search aja Di Google Nanti Keluar tuh lokasinya Dan itu tuh sangat worth it Artinya bagus banget Oke Lanjut Kalau kalian suka yang berbau seni Kalian bisa tuh Berkunjung ke Kota Lama Semarang Itu tuh Kayak peninggalan Belanda vibesnya gitu Keren banget Kalau buat foto-foto Ngedate Yang buat Denali-adrenal gitu Ada Seruan Seru-seruan Oke Kalian bisa di Saloka Itu tuh kayak Dufan Dufan Tapi lebih Morah sih menurut aku Worth it lah ya Worth it untuk Yang masih pelajar Ritunya Oke next Ke pertanyaan yang selanjutnya Balik aku lagi ya Dari Fnd.yusof.ff Milih teknik sipil Alusannya apa nih Pria Pertanyaannya tuh Bagus tuh guys Oh bener-bener Kayaknya Aku juga ada yang nanya kayak gitu Masa? Coba-coba Coba-coba Aku coba ya Set ya Oke Ini nih Dari Dari Aldine Alsan Kenapa milih teknik sipil Sejak SMK Aduh Gimana sih Ini Mbak Aldina Sama Mas Effendi Udah Janjin apa gimana nih? Si Iya Bisa lah ya Habis ini kalian saling follow Ketualannya Gaya Bisa lah Saya cari aja Dari Aldina Sama Ed Effendi Yusuf Aku tunggu gambar baiknya Oke Jadi pertanyaannya Milih teknik sipil Alsannya apa nih Lilin Langsung aku jawab aja kali ya Kalau Aku kan kuliah milih teknik sipil lagi nih Itu aku lanjutin dari SMK SMK juga aku Milih yang berbau-bau Ternang sipil Itu Sebenernya itu bukan personku Personku itu dibidain Tapi setelah aku jalanin Masa SMK Sampai sekarang Lanjutin di kuliah Ternyata Ya bisa Aku suka sama ini Jadi person tuh Silunya bisa dibangun Val Tergantung kita mau Atau enggaknya aja Kalau dari aku Mirip sih Sama Jawaban riri yang Menjutin dari SMK Menurutku Sipil tuh susah sih Menurut kamu gimana? Ya sudah sih Aku sebagai anak sipil Suka merasain Kalau jurusan sipil tuh Berat Enak Banyak banget Perhitungan Gambar Dan Tugasnya tuh Masya Allah Banyak banget kan Anak sipil pasti Gak asing dari kata-kata Revisi 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 Betul Tetapi Kalau mau linjur Juga mikir-mikir Karena belum tentu Jurusan yang kita pilih Yang kedua itu Cocok sama kita Barat Kita udah berlayar tuh Jauh udah sampai ke tengah Dan Kita tinggal Lanjutin perjalanan aja tuh Tapi kalau kita mau balik lagi Dan ngulang dari awal Itu tuh buang-buang waktu Tengah aja sama pikiran Iya betul banget sih Buat Mas Effendi Sama Bayang Aginda Terjawab lah ya Jadi Kita lanjut Ke pertanyaan Untuk aku lagi Dari Ad Sav Triple K Rilin tim bubur Diaduk atau Gak diaduk Kalau bubur keceng gitu Pasti diaduk kan Kalau bubur ayam Satu Dua Tiga Gak diaduk Kita tetap bubur Gak diaduk guys Fensi banget nih Kalau bubur Diaduk tuh kayak Merusak Keestetikan gitu Masifal Oh bisa ya Kalian itu Buburnya diaduk Coba Kasih tau langsung kita Kenapa bubur kalian diaduk Oke Oke Please Dapat kalian di kolom komentar Langsung kasih tau ke kita deh Kenapa bubur kalian diaduk Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Ini nih At Woo underscore N-V-A-M-N-R-T-A Aduh susah banget Susah banget Tanyaannya yaitu Pernah kayang di pinggir jalan Kami Motivasi kamu Nanya ini tuh Apa ya Positif tinggi aja Jangan sih Kalau dia tuh pernah kayang di pinggir jalan Makanya Ini nih temen Bisa jadi sih ya Beneran Kamu pernah kayang di pinggir jalan Oke Kalau kayang di pinggir jalan Sih gak pernah ya guys Kalau di tengah jalan Pernah Fine Gak Cade ya Tengah kayang Udah hidulah Kalau kalian masih kepo tadi Si ibu Underskot N-V-A-M-N-R-T-A Itu Bisa langsung DM ya guys Hanya langsung Tanya-tanya aja tuh Kayang Beneran kayang di pinggir jalan Lanjut 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 ke Dari Ad Cantika Cika AA Underskot Cika A Tutor anak kos Biar gak homesick Kalau gak homesick tuh Gak mungkin ya Pasti homesick Namanya juga anak kos Apalagi Aku kan jarangnya jauh banget dari rumah nih 200 km lebih dari rumah Jadi Ya Pasti homesick Tapi cara aku nguranginya tuh Dengan Jokol orang rumah Satu minggu sekali Jadi Ada waktu Gak ada waktu Sibuk atau enggak Aku selalu sempetin Untuk video call Mama papaku Kakaku Di rumah Seminggu sekali Jadi bisa Usain ngurangin Rasa kangen rumah lah ya Biar nanti kalau balik-balik Tuh masih dikenalin Gak dihapus dari kakak Kalau pulang-pulang Kamu siapa? Lupa aku kan Gak lucu Kan aku punya jalan Sementer sekali guys Aku tadi jadi video call Seminggu sekali Terima kasih Kerjaan Kerjaan ya Cerita Cika Lanjut ke pertanyaan Selanjutnya Dari Etegar.henif Kenapa milih kuliah Daripada Bekerja? Langsung aku jawab aja Mungkin Dari kalian juga Ada yang Aku juga udah kepo sih Jadi Banyak tuh Dari tetangga Teman Rabat Itu yang tanya Kenapa Kamu milih kuliah Daripada kerja Kadangkan kamu tuh Udah Sekolah Selama 4 tahun Jadi ya sia-sia Sayang banget gitu kan Sebenernya Dulu Aku tuh Niatnya gak kuliah Jadi Lulus langsung kerja gitu Aku udah niapin tuh Surat lamaran pekerjaan CV Portfolio Dan langsung aku Kirim ke perusahaan yang Buka Lewangan pekerjaan guys Tapi Ada tapi-nya nih guys Ada tapi-nya nih Setelah aku denger Dari curhatan Kakak kelasku Yang langsung kajah Itu langsung milih Oke Aku kayaknya harus kuliah Gitu Jadi Dia itu Bekerja di salah satu Perusahaan Konstruksi ya guys Itu dia tuh kayak Diremehkan Sama atasannya Karena? Karena Dia tuh Lulusan SMK Itu dia tuh Bekerja udah full time Udah Gimana ya? Gak semangun Tapi dia tuh Gaji Gak sesuai dengan Apa yang telah Dia kerjakan gitu Gara-gara Satu Titel Dia lulusan SMK Jadi gak dihargain gitu ya? Bener sekali Padahal tuh Kemampuannya Sama orang-orang yang Rusan sarjana Itu sama Itu loh Cuman kurang title aja Tidak Titel itu penting ya guys Langsung Habis itu aku nyiapin buat SBMPTN Tuh Langsung Ngemput gitu Oke lanjut Dari Atva Underscore Tips atur uang Buat anak kos Jorin Wah Ini pasti anak kos Yang lagi Gak bisa ngatur keuangan nih Langsung aja Dijawab oleh Si paling hemat nih guys Gak juga sih Tapi aku punya lah ya Beberapa cara Buat atur keuangan Anak kos Biar Ya gak berus-berus Angat Biar Akhir bulan pun Tetep bisa makan Gak makan nih terus Jadi Aku sendiri ya Udah download aplikasi Kalian bisa mulai Ikuti caraku Aku download aplikasi Namanya My Money Kalian bisa download Di Play Store Atau App Store Terserah kalian Dan menurut aku tuh Lumayan worth it sih Karena ada banyak fitur disana Mulai dari kayak Kalau kita beli Makanan Kebutuhan Buat kuliah Angkos Itu bisa disatai disitu Jadi kita bisa tau Apa aja Uang yang udah kita keluarin Dan keluarnya dimana aja Terus Kita bisa tau Kita keluarnya Paling banyak dimana Jadi Kayak buat pembelajaran aja Depannya Jangan banyak-banyak beli ini Karena Bulan lalu Habisnya disini banyak banget Jadi bulan depan Bisa diperbaiki gitu kan Terus bisa tau juga Saldo Yang kita punya tuh berapa Jadi Ya bisa Ini tinggal sedikit Jadi Hemat-hemat Jadi jangan sampai Akhir bulan itu gak makan ya Betul Jangan makan Ada cara buat Gak gitu kok Itu aplikasinya Namanya My Money Bisa dicatat ya Semangat buat kalian Pejuang Anak Oke Ini yang terakhir ya guys Ini dari At Anissa Dwiakite Pertanyaannya Bukan apa Yang badannya kecil Kepalanya besar Wah Pertanyaannya Susah banget Bahkan Albert Einstein pun Gak bisa menjawab Ya ilangan orang ini udah meninggal Oke Kepalanya besar badannya kecil Ini ada nih Ini gak sih Ini gak sih Ini gak sih Ini apa bukan sih Aduh Tanya Anissa Anissa juga tanya ke kita Tanya siapa Banyak banget ini opsinya Oh atau ini ya Itu gak sih Itu sama-sama besar nih Jadi kalau Anissa kurang puas Bisa tanya ke ikannya sendiri Atau kalian tau jawabannya apa Bisa kasih tau ke Anissa Yang langsung aja ke Anissa Dapetnya ini nih Siapa tau Kalian dapet adiah nih Ini 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 Kuis Beradiah Gak tau Ini Gak tau Gak tau Umrah sih Ini mau Sebenernya Pertanyaannya masih banyak nih Masih banyak nih Masih banyak Tapi Kalau kita Lanjutin jawab Bisa-bisa jadi film nih Sampai Sampai Jadi Jadi Sampai sini aja ya Terima kasih buat yang udah nonton Pertanya-tanya Dan Maaf Kalau Pertanyaannya belum dijawab Mungkin bisa Next time Dan maaf juga Kalau Perkataan kita itu Menyinggir Kalian Kita gak bermaksud Ini buat seru-seruan Anissa Jadi Jangan lupa Like, comment, and subscribe Di Kalau Rame lanjut Pertanyaan See you guys Bye 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 selamat menikmati